Ah! Ceritan mengerikan keluar dari mulut si Jin Suai. Arwah wanita tua itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, seorang marsial honorable bintang 2, dia masih ketakutan dengan kemunculan tiba-tiba makhluk tak dikenal. Si Feng tahu bahwa wanita tua pucat di depannya tidak menakutkan bagi prajurit realem kehormatan bela diri bintang 2. Si Jin Suai ketakutan karena hatinya sendiri. Si Feng melihat wajah malu si Jin Suai dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih wajah pucat wanita tua itu. Kemudian, wajah pucat wanita tua itu berubah drastis di tangan si Feng. Dia sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia awalnya datang untuk menakut-nakuti kedua orang asing ini dan kemudian memanfaatkan kepanikan mereka untuk menyerap jiwa yang mereka. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditangkap di telapak tangan orang lain. Pada saat ini, roh jahat wanita tua itu merasa seluruh jiwanya telah terikat oleh kekuatan misterius yang bahkan lebih dingin dari tubuh hantunya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, si Feng mengangkat wanita tua itu dan membantingnya ke tanah. Ah! Serangkaian jeritan menyakitkan terdengar dari wajah pucat wanita tua itu yang dipenuhi rasa sakit. Si Jin Suai, yang ketakutan sebelumnya, perlahan-lahan pulih. Tiba-tiba, dia melihat si Feng menangkap roh jahat yang membuatnya takut dan dengan keras melemparkannya ke tanah seperti anjing mati. Si Jin Suai menatap dengan mata terbuka lebar karena terkejut sambil bergumam. Ini. Bukankah ini terlalu ganas? Apakah benda ini benar-benar tidak berguna? Melihat si Feng, si Jin Suai mengingat rasa malunya sebelumnya, dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Aku tidak menyangka benda lama ini menjadi tidak berguna ketika baru saja keluar. Si Jin Suai menatap roh jahat di tanah dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan si Feng. Jangan meremehkan roh jahat ini. Meskipun kultifasimu berada di alam kehormatan bela diri bintang 2 dan roh jahat ini hanyalah hantu tingkat spiritual tingkat 3. Ketika kamu ketakutan olehnya, ki dan darahmu menjadi kacau. Baru saja, ia memanfaatkan momen itu untuk mengambil alih tubuhmu, menyerap energi yang, dan melahap jiwamu. Si Feng berkata pada si Jin Suai. Adik si, ini tidak seserius yang kamu katakan, kan? Setelah mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika apa yang dikatakan si Feng benar, maka jiwanya hampir hancur sekarang. Tapi si Feng telah menaklukkan roh jahat itu dan menyelamatkan nyawanya. Si Feng tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya. Ah! Di bawah kekuatan jiwa si Feng, wajah pucat tubuh jiwa Yin wanita tua itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Dia menjerit sedih saat dia dihancurkan dan dilahap oleh kekuatan jiwa si Feng. Apa? Apa yang baru saja terjadi? Melihat bahwa roh jahat telah menghilang dalam kesakitan yang luar biasa, si Jin Suai, yang belum pernah mengembangkan kekuatan jiwa, secara alami tidak dapat merasakan kekuatan jiwa si Feng melahapnya. Dia bertanya pada si Feng dengan wajah bingung. Roh jahat lainnya telah saya taklukkan. Si Feng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Uh! Jawab si Jin Suai. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa menaklukkan dan melenyapkan hantu. Saat berada di geladak, dia juga mendengar jeritan sedih. Dia awalnya mengira dia sedang bercanda, tapi dia tidak menyangka itu benar. Kemudian, si Feng berkata kepada si Jin Suai, tenangkan pikiranmu. Jangan takut dengan hal-hal ini. Kamu adalah seniman bela diri terhormat bintang dua. Roh jahat tingkat rendah biasa tidak dapat menyakitimu. Setelah itu, si Feng berjalan ke depan, meninggalkan si Jin Suai berdiri di sana dengan linglung, memikirkan kata-kata si Feng. Namun, ketika si Jin Suai menyadari bahwa si Feng semakin menjauh darinya, dia tiba-tiba tersadar dan berteriak, adik si, tunggu aku. Si Jin Suai berteriak sambil berlari. Ketika dia memasuki kapal hantu, dia ketakutan lagi. Si Jin Suai tidak lagi memiliki ketampanan seperti biasanya dengan kipas kertas di tangannya. Di kabin yang sunyi dan menakutkan, si Feng dan si Jin Suai menginjak lantai kayu tua dan rusak. Di bawah hentakan mereka, lantai kayu mengeluarkan suara, derit-derit, yang memekakkan telinga dan sedikit bergetar. Si Feng dan si Jin Suai merasa jika mereka menginjaknya sedikit lebih keras, lantai kayu itu akan pecah, hancur, dan pecah karena hentakan mereka. Berderit, 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 suara derit lantai kayu tua terus bergema di kegelapan yang sunyi-senyap. Berderit, berderit, berderit. Tiba-tiba, keduanya berhenti di saat yang bersamaan, namun suara berderit masih bergema di kegelapan yang suram. Si Feng dan si Jin Suai melihat ke ruang kosong di depan mereka. Suara berderit datang dari kegelapan di depan mereka. Itu datang dari jauh, selangkah demi selangkah, seolah berirama. Kemudian, hembusan angin dingin yang menusuk tulang bertiup dari kegelapan yang kosong. Ekspresi si Jin Suai sangat serius, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendekat ke si Feng. Berderit, 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 berderit. Saat suara berderit keras semakin dekat, si Feng dan si Jin Suai melihat bahwa dalam kegelapan yang kosong, makhluk aneh dengan tubuh manusia dan dua kepala anjing secara bertahap muncul di depan mereka. Tubuhnya sangat besar, tingginya lebih dari 3 meter. Dua kepala anjing dan empat mata anjingnya terbakar dengan api hijau tua. Ia dengan marah menatap si Feng dan si Yan yang telah menyerbu tempat ini. Wajahnya ganas dan jahat. Ia membuka mulut anjingnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Di setiap taringnya terdapat nyala api berwarna hijau tua yang menyala di setiap taringnya. Apa-apaan ini? Si Jin Suai menoleh dan bertanya pada si Feng. Melihat makhluk aneh di hadapan mereka, meski terlihat ganas dan cacat, namun tidak seseram hantu jahat berwajah pucat yang tiba-tiba muncul. Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, makhluk ini tidak tampak seperti hantu, setan, atau manusia. Ini juga pertama kalinya si Feng melihat makhluk seperti itu. Anjing iblis berkepala dua. Pada saat ini, api suci di tubuh si Feng tiba-tiba berkata, Kamu tahu itu. Si Feng berkomunikasi dengan api suci dengan kekuatan jiwanya. Lalu dia berkata, Jadi, makhluk ini berasal dari zamanmu. Jika itu berasal dari zaman Saint Flame, maka makhluk ini berasal dari zaman kuno. Ya, makhluk tingkat rendah seperti ini memang ada. Makhluk seperti ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah dan akan menggigit makhluk lain yang dilihatnya. Saat itu jarang terlihat dan hampir punah. Api suci merespons. 482 Saat si Feng sedang memikirkan apakah kapal hantu ini juga merupakan artefak kuno setelah mendengar kata-kata api suci, tiba-tiba, Aum. Mengaum. Dengan dua raungan, anjing iblis berkepala dua tiba-tiba mengeluarkan dua api hijau dari mulutnya. Seketika, ruang gelap itu diterangi dengan rona hijau. Api hijau tua menyala dengan ganas ke arah si Feng dan si Jin Suai. Segera, hal itu sampai pada mereka berdua. Membakar, si Feng segera berteriak dengan suara rendah. Kemudian, tubuhnya juga terbakar dengan nyala api berwarna merah darah, yang membakar ke arah api hijau yang membakar ke arahnya. Kian Tong Wan Lu. Saat ini, si Jin Suai berteriak dengan suara rendah. Segenggam koin tembaga emas terbang dari tangan kanannya menuju nyala api di depannya. Di bawah koin tembaga emas, kobaran api langsung diserap oleh mulut persegi kecil di tengah lusinan koin tembaga emas. Mulut persegi kecil itu seperti jurang maut, yang tidak akan pernah bisa diisi oleh api. Pergi. Segera setelah itu, si Jin Suai menyerang dengan telapak tangannya, dan segera, puluhan koin tembaga emas melesat ke depan menuju api hijau tua. Kemanapun koin tembaga emas lewat, api hijau tua dibersihkan dengan cara dihisap. Segera setelah itu, api merah darah yang mengamuk dan puluhan koin tembaga emas tiba di depan anjing iblis berkepala dua dan menelannya dengan keras. Mengaum. Mengaum. Di bawah pembakaran api berwarna merah darah dan pemboman koin tembaga emas, anjing iblis berkepala dua tiba-tiba mengeluarkan serangkaian lolongan yang menyakitkan. Kemudian, lolongan itu berhenti tiba-tiba. Anjing iblis berkepala dua telah terbakar menjadi abu oleh api berwarna merah darah. Kemudian, api berwarna merah darah dengan cepat meluncur kembali ke arah Sifeng, dan koin tembaga emas Sijinsuai juga dengan cepat terbang kembali kepadanya. Satu demi satu, mereka terbang ke telapak tangan Sijinsuai. Api merah darah kembali ke tubuh Sifeng, dan tempat itu sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan. Pada saat ini, Sifeng menoleh ke Sijinsuai dan berkata, Mari kita lihat. Kapal hantu ini tidak sederhana. Anjing iblis ini adalah spesies purba, dan kapal hantu ini mungkin juga merupakan artefak kuno. Anjing setan, Mutan kuno. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Sijinsuai bergumam pelan. Lalu, dia bertanya pada Sifeng dengan bingung, Adik Si, kamu baru saja tahu benda aneh apa ini. Bagaimana kamu tahu kalau itu disebut anjing iblis dan spesies purba? Sifeng tidak menjawab pertanyaan Sijinsuai. Dia memimpin dan berjalan menuju kegelapan. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Sijinsuai bahwa ada api surgawi kuno di tubuhnya. Api surgawilah yang memberitahunya. Melihat Sifeng tidak menjawab, Sijinsuai tidak bertanya lagi. Dia terus mengikuti Sifeng menuju kegelapan di depan. Karena kemunculan anjing iblis berkepala dua, Sifeng menjadi semakin penasaran dengan kapal hantu ini. Dia tidak tahu apa lagi yang ada di kapal ini, apakah ada spesies purba atau harta karun yang tertinggal. Sijinsuai mengikuti Sifeng saat mereka berjalan maju, dengan hati-hati melihat sekeliling. Sijinsuai selalu merasakan perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang mengikutinya dari belakang. Apalagi ada juga hembusan angin dingin yang bertiup. Namun, saat dia menoleh untuk melihat ke belakang, yang ada hanya kegelapan, keheningan, dan kehampaan. Dia tidak bisa melihat apapun. Apakah hanya pikiranku yang mempermainkanku? Sijinsuai bergumam dengan suara rendah dan kemudian menoleh tanpa sadar. Pada saat ini, wajah pucat yang mengerikan tiba-tiba tergantung terbalik di depan wajah Sijinsuai. Ia menyeringai menakutkan pada Sijinsuai, dan jaraknya hanya berjarak satu kepalan tangan dari wajah Sijinsuai. Mata Sijinsuai melebar dalam sekejap, dan pupil matanya membesar. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Ah! Ceritan yang sangat melengking keluar dari mulut Sijinsuai. Senyuman menyeramkan dan aneh di wajah pucat itu semakin kuat saat melihat ini. Segera, ia mengulurkan sepasang tangan pucat serupa dan meraih leher Sijinsuai. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari sisi Sijinsuai dan meraih bagian belakang leher wajah pucat itu seolah-olah sedang meraih seekor anak ayam. Kemudian, tangan itu membanting wajah pucat itu ke tanah. Ah! Ceritan menyakitkan lainnya terdengar di ruang gelap ini. Sijinsuai yang kebingungan perlahan-lahan kembali sadar setelah mendengar kata-kata Sijinsuai. Dia melihat roh jahat yang telah dibanting ke tanah oleh Sijinsuai. Itu adalah seorang anak kecil yang terlihat sangat muda. Karena dia telah dibanting ke tanah begitu keras oleh Sijinsuai, wajah pucatnya penuh kesakitan. Kemudian, Sijinsuai tersenyum canggung pada Sijinsuai dan berkata, ini terlalu mendadak. Kamu muncul di hadapanku tanpa peringatan apapun. Itu sebabnya aku sangat takut. Terima kasih, adik Sijinsuai, karena telah menyelamatkan hidupku lagi. Anda memutuskan sendiri apakah akan pergi atau bertahan. Kamu sangat pemalu. Jika kamu terus seperti ini dan terus berjalan bersamaku, kamu bisa mati jika aku tidak memperhatikan, kata Sijinsuai terus terang. Ada banyak roh jahat di sini. Dia tidak berpikir bahwa adalah hal yang baik bagi Sijinsuai, yang sangat takut pada hantu untuk tinggal di sini. Saya, setelah mendengar kata-kata Sijinsuai melihat ke belakang. Sama seperti bagian depannya, warnanya hitam pekat. Saat ini, gelombang udara dingin datang dari belakangnya. Kemudian, Sijinsuai melihat ke depan lagi, dan akhirnya melihat ke arah Sijinsuai di sampingnya dan berkata, aku akan pergi bersamamu, adik Sijinsuai. Lebih baik aku mengambil risiko ini bersamamu, adik Sijinsuai. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan adik Sijinsuai, maka itu juga merupakan kesengsaraan dalam hidupku. Oke, ayo pergi. Sijinsuai menganggup dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya lagi dan menelan hantu kecil yang jatuh ke kakinya. Lalu, dia terus berjalan maju dalam kegelapan. Saat ini, Sijinsuai menjadi lebih waspada. Dia siap menyerang kapan saja. Jika benda itu berani muncul di hadapannya lagi, dia akan memberikan pukulan. Menurut Sifeng, kekuatan alam bela diri bintang 2 miliknya sudah cukup untuk membunuh dua roh jahat tingkat rendah yang tampaknya membuatnya takut. Adik Sijinsuai, kamu sangat peka terhadap roh-roh jahat ini. Kekuatan jiwamu pasti luar biasa. Apakah kamu seorang alkemis? Anda masih sangat muda, tetapi Anda sudah menjadi alam mulia bela diri bintang 4, dan Anda juga seorang alkemis. Adik Sijinsuai, pencapaian masa depanmu tidak terbayangkan. Sijinsuai berkata sambil berjalan dalam kegelapan bersama Sifeng. Ini juga karena Sijinsuai dapat mendengar suara derit papan kayu pecah di bawah kaki mereka dalam kegelapan. Kedengarannya terlalu menindas dan menindas. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun padanya. 483. Sifeng menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata Sijinsuai. Saya bukan pemurni misterius, saya hanya mengembangkan kekuatan jiwa. Oh, setelah Sijinsuai mendengar ini, dia mengangguk sambil berpikir. Lalu, tiba-tiba, arus dingin menyapu dari depan. Dalam arus dingin itu, udara gelap di sekitarnya tampak membeku. Sifeng dan Sijinsuai menghentikan langkah mereka pada saat yang bersamaan. Ekspresi mereka segera menjadi sangat serius. Dari rasa dingin suram yang melanda, mereka bisa merasakan aura yang tidak biasa. Tapi tepat setelah itu, arus dingin tiba-tiba menghilang tanpa bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan apa itu tadi? Sijinsuai menoleh dan bertanya pada Sifeng yang ada di sampingnya. Setelah memasuki kapal spektra, dia secara tidak sadar menganggap Sifeng sebagai tulang punggung kapal. Aku tidak tahu. Ayo kita lihat apa itu. Mari kita lihat keberadaannya seperti apa. Sifeng berkata dengan ekspresi serius. Oke, setelah Sijinsuai mengangguk, mereka berdua berjalan maju bersama. Namun, pada saat ini, di bawah arus dingin tadi, udara di depan mereka telah mengembun menjadi es. Membakar. Stoney Maple di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan nyala api berwarna merah darah, membakar ke depan. Di bawah nyala api berwarna merah darah, arus dingin langsung terbakar menjadi ketiadaan. Sifeng dan Sifeng mencabut api merah darah dan berjalan ke bagian terdalam kegelapan. Ketika mereka mencapai bagian terdalam, dua anak tangga muncul di depan mereka. Yang satu menuju ke tingkat atas, yang lain menuju ke tingkat yang lebih rendah. Melihat kedua tangga, Sifeng merasakan dengan hati-hati dan berkata kepada Sijinsuai, aliran kita didatang dari bawah. Ayo turun dan lihat. Namun, kamu harus berhati-hati. Yinki di bawah jauh lebih padat daripada lantai ini. Maksud Sifeng sudah jelas. Yinki yang lebih padat pada tingkat ini berarti ada lebih banyak roh jahat di tingkat yang lebih rendah daripada di tingkat ini, dan mereka bahkan lebih kuat. Aku tahu apa yang kulakukan. Ayo pergi. Sijinsuai berkata sambil memegang koin tembaga emas di tangannya. Ketika Sifeng hendak pergi, Sijinsuai menambahkan dengan canggung, Tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi padaku, aku harap kamu bisa menyelamatkanku demi persahabatan kita. Jika aku melihatmu, tentu saja aku akan menyelamatkanmu. Kata Sifeng. Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan menuruni tangga menuju ke tingkat yang lebih rendah. Sijinsuai mengikuti di belakangnya. Benar saja. Begitu Sifeng melangkah ke tingkat berikutnya, yang juga gelap dan padat dengan Yinki, dua belas roh jahat berwajah pucat langsung melolong dan meraung, memperlihatkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka menerkam Sifeng. Huff. Makhluk jahat. Melihat dua belas roh jahat menerkamnya, Sifeng menatap mereka. Dia adalah Kaisar Jewyu, yang bertanggung jawab atas semua roh jahat di dunia. Jika roh-roh jahat ini berani bersikap kasar padanya, mereka akan dihukum mati. Kemudian, sambil berpikir, Sifeng mengoperasikan kekuatan jiwanya. Di bawah kekuatan jiwa Sifeng yang kuat, roh-roh jahat tiba-tiba merasa bahwa jiwa mereka di luar kendali. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kemudian, di bawah pengaruh kekuatan jiwa, kedua belas roh jahat itu mengeluarkan ledakan, ratapan hantu dan lolongan seperti serigala, dan semuanya dihancurkan oleh kekuatan jiwa. Ketika si Jinsuai memasuki lantai ini, dia mendengar serangkaian ratapan kesedihan. Namun segera, ratapan itu menghilang, dimakan oleh energi spiritual jiwa. Si Jinsuai menoleh untuk melihat Sifeng dan bertanya, Adik Sifeng, kamu baru saja membunuh sekelompok roh jahat lain dalam waktu sesingkat itu. Si Jinsuai sengaja menekankan kata, kelompok lain. Totalnya ada dua belas. Sifeng mengangguk. Kemudian dia menambahkan, sebagian besar roh jahat ini berada di alam raja atau alam kaisar. Roh jahat di lantai ini memang jauh lebih kuat daripada roh jahat di lantai sebelumnya. Hati-hati. Iya, saya mengerti, kata si Jinsuai. Karena ini menyangkut kehidupan dan kematiannya sendiri, dia secara alami memahami dan akan berhati-hati. Tunggu aku di sini. Jangan berlarian. Aku akan segera kembali. Karena masih banyak roh jahat di lantai ini, Sifeng tentu saja tidak akan menyerah melahap mereka untuk memperkuat kekuatan jiwanya. Setelah Sifeng selesai berbicara, si Jinsuai membuka mulutnya untuk berkata, adik si, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, si Jinsuai melihat sosok Sifeng melesat ke depan. Kemudian, dari kegelapan di depan mereka, serangkaian tangisan hantu yang menyedihkan dan menyakitkan terdengar, ah 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 ah. Si Jinsuai melihat ke arah kegelapan dan sosok hitam yang menembus kegelapan. Dia bergumam dengan suara rendah, orang ini sepertinya punya dendam terhadap hantu. Lihat dia, dia sangat kejambahkan dia tidak mau melepaskan hantunya. Mungkinkah hantu jahat itulah yang membunuh ayahnya? Mendesah. Kemudian, si Jinsuai menghela nafas pelan. Dia bersandar pada dinding kayu di sampingnya dan menatap ke dalam kegelapan, mendengarkan tangisan hantu sedih yang masih datang dari sana. Ia selalu waspada terhadap roh-roh jahat yang menyerangnya. Kita semua adalah pejuang realem martial honoret. Mengapa tiba-tiba aku merasa sangat tidak berguna jika dibandingkan dengan dia? Memikirkan ketenangan Sifeng, memikirkan kesulitannya sendiri, dan memikirkan dua kali ketika dia diselamatkan oleh Sifeng, si Jinsuai tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya diri jika dibandingkan dengan Sifeng. Sifeng terbang dalam kegelapan dengan senyum dingin di wajahnya. Dia mengaktifkan kekuatan jiwanya dan terus melahap roh jahat di kegelapan. Di bawah kekuatan jiwanya, roh-roh jahat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pada awalnya, roh-roh jahat masih bergegas menuju Sifeng. Namun pada akhirnya, ketika mereka melihat roh-roh jahat lainnya menghilang satu demi satu, mereka melarikan diri seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Ah ah, maafkan, maafkan aku. Roh jahat setengah bayam melihat Sifeng mendekat dan buru-buru memohon pada Sifeng. Namun, semua permohonannya tidak berguna. Segera, dia dihancurkan oleh kekuatan jiwa Sifeng. Ah ah, berlari, lari cepat. Ah ah, ceritan dan ratapan terdengar. Hari ini, roh-roh jahat di kapal hantu telah bertemu Sifeng, yang merupakan bencana bagi mereka. Mimpi buruk mereka telah tiba. Segera, semua roh jahat di lantai ini dibunuh oleh Sifeng. Sifeng berhenti dalam kegelapan dan dengan hati-hati merasakan sekelilingnya. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada lagi roh jahat, dia terbang kembali ke tempat asal si Jin Suai. Setelah melahap ratusan roh jahat, selain kekuatan jiwa yang dia telan selama pertempuran sebelumnya, kekuatan jiwa Sifeng akhirnya sedikit meningkat. Kekuatan jiwanya, yang awalnya berada di tahap awal peringkat tujuh, telah mencapai tahap tengah peringkat tujuh. Masih ada beberapa lantai di bawah. Setelah merasakan peningkatan kekuatan jiwanya, Sifeng memikirkan roh jahat di tingkat bawah kapal. Agaknya, roh-roh jahat di sana akan menjadi lebih kuat dan akan lebih membantu meningkatkan kekuatan jiwanya. 484 Ayo pergi, ayo ke lantai berikutnya, kata Sifeng sambil mendarat di samping si Jin Suai, yang wajahnya penuh kewaspadaan. Oke, si Jin Suai mengangguk sambil menatap Sifeng, yang telah kembali dengan wajah tenang. Kemudian, mereka berdua menuruni tangga dan melihat ke pintu masuk tangga. Sifeng memimpin, dan si Jin Suai mengikuti di belakangnya. Namun, ketika Sifeng setengah menuruni tangga, aliran udara yang suram dan dingin tiba-tiba menyapu lagi dari pintu masuk lorong. Hmm, Sifeng mengerutkan kening. Kali ini, saat mereka masuk lebih dalam, aliran udara suram dan dingin yang masuk menjadi lebih tebal dan lebih murni dari sebelumnya. Suhunya juga lebih dingin dan merusak. Sambil berpikir, nyala api berwarna merah darah menyala di tubuh Sifeng dan membakar menuju aliran udara yang suram dan dingin. Kali ini, aliran udara yang suram dan dingin masih terputus-putus. Setelah Sifeng menahannya untuk beberapa saat, aliran udara yang suram dan dingin menghilang dalam sekejap. Dari mana datangnya aliran udara yang suram dan dingin ini? Itu seharusnya berasal dari bagian bawah kapal spektre. Apa yang ada di dasar kapal? Sifeng mengerutkan kening saat dia menarik api merah darah di tubuhnya dan merenung. Setelah aliran udara menghilang, Sifeng terus berjalan menuju kegelapan di bawah. Oh, aduh-aduh. Saat Sifeng memasuki lantai tiga, suara gemuruh yang sangat kacau tiba-tiba bergema di lantai tiga. Segera setelah itu, Sifeng melihat sosok putih pucat besar di depannya berjalan ke arahnya. Ya Tuhan, benda apa itu? Si Jinsuai juga menuruni tangga dan berdiri di samping Sifeng. Dia memandang makhluk humanoid besar dan pucat itu dan berkata, Jangan khawatir. Tinggi benda ini lebih dari enam atau tujuh meter. Itu berbentuk manusia, tetapi tubuhnya ditutupi dengan wajah hantu putih yang ganas. Wajah-wajah hantu ini sepertinya sudah kehilangan akal. Mereka melolong keras ke arah Sifeng dan Si Jinsuai seperti binatang buas. Melihat monster itu, Sifeng berkata, Ini seharusnya adalah roh jahat pada awalnya, tetapi kemudian ia mulai melahap jiwa. Jumlah jiwa yang dimakannya sangat besar, tetapi ia tidak tahu cara mencernanya. Tidak hanya apakah tubuhnya berubah, bahkan kecerdasannya menjadi kacau. Oh, adik si, kamu benar-benar berpengetahuan. Rasanya kamu tahu segalanya. Sulit membayangkan kamu masih remaja. Si Jinsuai menghela nafas dengan emosi, lalu melanjutkan. Saat aku bersamamu, mau tak mau aku bertanya-tanya apakah kamu telah dirasuki oleh lelaki tua. Bagaimana menurutmu, Sifeng tidak menjawab pertanyaan si Jinsuai secara langsung. Keadaannya saat ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan merasuki tubuh orang lain. Namun, meskipun Sifeng sedang berbicara, matanya terfokus pada makhluk humanoid yang bermutasi. Meskipun kecerdasan makhluk ini kacau, itu adalah jiwa yang telah mengumpulkan jiwa yin yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan jiwa yin tidak bisa dianggap remeh. Oh, ah, 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 ah. Saat monster itu semakin dekat, serangkaian jeritan sedih dan kacau semakin dekat, mengganggu emosi orang-orang. Si Jinsuai, yang berada di sebelah Sifeng, juga menjadi sedikit bingung dan kesal karena teriakan itu. Sifeng merasakan perubahan si Jinsuai. Dia buru-buru mengoperasikan kekuatan jiwanya dan berteriak dalam benak si Jinsuai, bangun. Kekuatan jiwa yin ini terlalu kuat. Anda akan mudah terganggu oleh emosinya. Jagalah pikiranmu. Dengan teriakan keras Sifeng, si Jinsuai tiba-tiba pulih dari pikirannya yang kacau dan kesal. Memikirkan kembali kejadian tadi, dia masih memiliki rasa takut di hatinya. Dia tahu betul bahwa jika dia terus dalam keadaan itu, kesadarannya mungkin akan ditelan oleh keadaan pikirannya yang jengkel, mengamuk, dan kacau. Pada akhirnya, dia akan berubah menjadi monster di depannya. Memikirkan hal ini, si Jinsuai memandang Sifeng dengan penuh rasa terima kasih. Dia tahu betul bahwa pemuda di sampingnya telah menyelamatkan nyawanya lagi. Di saat yang sama, si Jinsuai tidak berani lalai. Dia buru-buru mengikuti kata-kata Sifeng dan menjaga pikirannya. Pada saat ini, jiwa yin yang besar tiba-tiba bergegas menuju Sifeng dan si Jinsuai seperti binatang buas. Membakar, Sifeng meraung pelan. Api merah iblis menyala dari tubuhnya sekali lagi, membakar tubuh pucat besar yang menerkam ke arahnya. Di saat yang sama, Sifeng tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas menuju sosok yang menerkam itu. Ah 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 ah. Di bawah nyala api merah, wajah putih mengerikan dari hantu besar itu menjerit kesakitan. Biasanya, api adalah musuh terbaik para hantu. Namun, itu hanya berlaku untuk api atribut yang. Api suci, yang memiliki atribut yin yang ekstrim, tidak sepanas api dengan atribut yang untuk menangani jiwa yin. Namun, bagaimanapun juga, itu masih merupakan api surgawi level 7. Di bawah kekuatan api berwarna merah darah, tidak hanya wajah hantu itu menjerit kesakitan, tetapi tubuh besar itu juga terhenti di udara oleh api, tidak mampu bergerak maju. Pada saat ini, Sifeng, dengan api merah yang lebih ganas, tiba di depan sosok putih besar. Semua api merah mulai bergulir ke arah Sifeng, dan akhirnya mengembun di tangan kanan Sifeng. Api merah yang menyala di tangan kanan Sifeng tampak sangat merah dan centil. Kemudian, Tinju Sifeng, yang dipadatkan dengan api merah, melakukan pukulan Yu Ming, dan dengan keras meninju ke arah hantu jahat itu. Itu mengenai kepala terbesar, paling ganas, dan paling ganas di bagian atas tubuh jiwa. Ledakan. Aduh, di bawah pukulan Sifeng, kepala terbesar langsung hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, tubuh besar yang ditutupi wajah hantu itu terbang mundur. Tidak lama setelah tubuhnya terbang mundur, kepalanya dihancurkan berkeping-keping oleh Sifeng. Tiba-tiba, seluruh tubuh meledak seperti kembang api, dan banyak jiwa putih meledak, terbang ke seluruh ruang gelap. Meski jiwa-jiwa ini telah terpisah dari tubuhnya, mereka masih melolong dan menjerit seperti sebelumnya. Wajah mereka garang dan garang. Meski telah terpisah dari raga, mereka tetaplah jiwa tanpa kecerdasan, sama seperti jiwa binatang buas. Melihat hantu yang terbang di langit, mata Sifeng dipenuhi dengan hantu putih dan wajah hantu. Perlahan-lahan, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Dengan banyaknya hantu, kekuatan jiwanya mungkin bisa ditingkatkan lagi. 485 Di bawah pusaran tak terlihat yang dibentuk oleh tubuh Sifeng, jiwa pucat yang terbang secara acak di ruang gelap tiba-tiba terbang menuju Sifeng dengan kecepatan yang tidak terkendali. Mereka begitu lebat sehingga tampak seperti belalang yang melintasi langit. Ah, si Jin Suai sangat terkejut saat melihat hantu yang padat itu. Dia membuka telapak tangannya dan dua baris koin tembaga emas terus-menerus melompat di telapak tangannya, mengeluarkan suara berirama, Pala! 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 Si Jin Suai siap melancarkan serangan. Pada saat ini, Sifeng memahami maksud Sifeng. Dia segera mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, Jangan bergerak. Mendengar perkataan Sifeng dan melihat tindakan Sifeng, Sifeng memandang Sifeng dengan bingung. Dia mengepalkan tangannya dan menyimpan koin tembaga emas yang akan dia luncurkan. Kemudian, segerombolan jiwa Yin terbang di depan Sifeng. Ah, ceritan melengking terdengar di depan Sifeng. Jiwa-jiwa itu dihancurkan oleh pusaran takasat mata di depan Sifeng dan ditelan oleh kekuatan jiwa Sifeng. Sifeng menikmati kenikmatan kekuatan jiwanya yang terus meningkat. Di sampingnya, si Jin Suai memandang Sifeng dengan heran. Dia melihat hantu jahat yang terbang di depan Sifeng. Namun, begitu hantu jahat ini mendekati Sifeng, mereka seperti ngengat api. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Mereka berteriak dengan sedih dan kemudian hancur. Semakin aku melihat pemuda ini, semakin aku merasa bahwa dia adalah musuh dari hantu jahat. Melihat hantu jahat yang hancur satu persatu dan senyuman di wajah Sifeng, si Jin Suai bergumam dengan suara rendah. Kemudian, tubuhnya menjadi rileks sepenuhnya. Dengan Sifeng di sini, dia tidak perlu melakukan apapun. Tidak lama kemudian, di bawah pengaruh pusaran takasat mata Sifeng, hantu jahat yang baru saja terbang di udara hancur total. Tidak ada satupun yang tersisa. Seluruh lantai kabin kembali sunyi. Setelah menelan kekuatan jiwa ribuan hantu jahat, Sifeng merasa bahwa kekuatan jiwanya telah mencapai tahap akhir dari alam mulia tingkat ke-7. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam suci tingkat ke-8. Bagi Sifeng, ini adalah panen yang luar biasa. Oke, ayo ke lantai berikutnya, kata Sifeng kepada si Jin Suai yang ada di sampingnya. Uh, si Jin Suai kembali dari pikirannya. Dia menganggup pada Sifeng dan berbalik untuk melihat jalan di belakangnya. Ada juga tangga menuju ke lantai berikutnya. Tatapan Sifeng juga beralih dari wajah si Jin Suai dan melihat ke arah tangga di lorong. Di bawah mereka ada tingkat terendah, tempat udara dingin misterius menyapu ke atas. Segera, dia akan dapat mengetahui apa sebenarnya yang ada di sana. Kemudian, Sifeng memimpin. Sifeng melangkah ke lorong, dan si Jin Suai mengikuti Sifeng. Saat langkah kaki mereka semakin dalam, Sifeng dan pemuda itu secara bertahap merasakan aura dingin dan suram menyerang wajah mereka. Bahkan sebelum mereka mencapai lantai berikutnya, mereka sudah bisa merasakan perbedaan antara suhu sebelumnya dan suhu seperti langit dan bumi. Si Jin Suai menarik nafas dalam-dalam dan merasakan udara memasuki paru-parunya. Saat itu sedingin es. Bahkan Sifeng dapat merasakan bahwa area di bawahnya tidaklah sederhana. Perasaan yin yang ekstrim seperti ini, mungkinkah ada harta yin yang ekstrim atau makhluk yang memiliki yin yang ekstrim. Sifeng merasakan antisipasi di hatinya, tapi dia juga merasa sedih. Karena ada binatang bermutasi dari era kuno di kapal hantu, anjing iblis berkepala dua, maka kemungkinan besar ada makhluk kuat dari era kuno di bawah. Namun di sisi lain, mungkin juga terdapat harta karun aneh dari zaman dahulu kala. Derai-derai, derai-derai. Dengan dua suara lembut, Sifeng dan si Jin Suai melangkah ke tingkat paling bawah kapal. Aura yang lebih dingin dari sebelumnya datang dari kegelapan kosong di depan mereka. Melihat kegelapan yang kosong, si Jin Suai menunjuk ke tengah kegelapan dan berkata kepada Sifeng, adik si, lihat itu. Itu dia. Bahkan tanpa pengingat si Jin Suai, si Feng sudah memperhatikan objek itu. Itu adalah benda persegi panjang yang benar-benar pucat. Itu peti mati. Bentuk benda pucat itu persis seperti peti mati. Peti mati. Mendengar kata-kata si Feng, si Jin Suai pun berseru. Saat ini, si Jin Suai juga melihat bahwa bentuknya memang seperti peti mati. Terlebih lagi, keduanya dapat dengan jelas merasakan bahwa aura dingin yang mereka rasakan berasal dari peti mati ini. Ayo pergi dan lihat, kata Sifeng. Lalu dia melangkah menuju peti mati selangkah demi selangkah. Oke, melihat peti mati itu, wajah si Jin Suai menjadi lebih serius. Dia menganggup dan berjalan bersama Sifeng. Mereka siap bertahan atau mundur kapan saja jika situasi tidak bagus. Bang, bang, tiba-tiba, saat Sifeng dan si Jin Suai mengambil beberapa langkah, udara di depan mereka tiba-tiba beriak. Sebuah kekuatan misterius dihasilkan, dan tubuh Sifeng dan si Jin Suai tiba-tiba terjatuh. Bang, bang, dua suara teredam terdengar saat Sifeng dan si Jin Suai terjatuh ke tanah. Berengsek, Sifeng berbalik dan berdiri dari tanah, menatap ke depan. Si Jin Suai juga berbalik, menoleh, dan bertanya pada Sifeng, kekuatan apa itu tadi? Seharusnya ada batas di depan kita. Kapal hantu ini, kalau tidak salah, seharusnya menjadi makam orang ini, kata Sifeng. Makam, menggunakan kapal sebagai makam, si Jin Suai terkejut. Menggunakan kapal sebagai makam adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Saya hanya menebak, saya tidak tahu secara spesifik, kata Sifeng. Kemudian dia menambahkan, saya akan pergi ke sana dan melihat lebih dekat untuk melihat apakah saya dapat menembus batas ini. Saya ingin membuka peti mati dan melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah Sifeng selesai berbicara, dia tidak lagi memperhatikan si Jin Suai di sampingnya dan berjalan maju sendiri. Ketika dia tiba di tempat di mana riak hitam itu muncul, Sifeng segera menghentikan langkahnya, lalu mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan mengulurkannya ke depan. Ketika tangan Sifeng mencapai tempat mereka tadi berada, tiba-tiba, riak gelap muncul lagi seperti gelombang. Tiba-tiba, kekuatan misterius muncul dan menghantam tangan Sifeng dengan keras. Tangan Sifeng segera terpental, dan gelombang rasa sakit datang dari tangan Sifeng. Ben Sao tidak percaya bahwa batasan orang mati tidak dapat ditembus oleh Ben Sao. Wajah Sifeng segera menunjukkan kengganannya. Di tangan kanannya, cahaya putih tiba-tiba menyala, dan sederet karakter putih aneh dan bengkok muncul di telapak tangan Sifeng. 486. Telapak tangan kanan Sifeng bersinar dengan cahaya putih. Cahaya putih aneh dan bengkok muncul di tengah telapak tangannya. Sekali lagi, dia mengulurkan tangannya ke depan. Ketika Sifeng mendekati tempat di mana riak-riak itu muncul, dia mengeluarkan suara gemuruh yang teredam. Merusak. Kemudian, Sifeng menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Bang! Ruang gelap kembali beriak. Telapak tangan kanan Sifeng bertabrakan dengan riak, menghasilkan ledakan yang teredam. Segera setelah itu, kekuatan yang kuat dan misterius datang dari telapak tangan Sifeng. Tubuh Sifeng sekali lagi terguncang dan terlempar ke belakang. Melihat Sifeng terbang ke arahnya, si Jin Suai buru-buru mengulurkan tangan kanannya dan menekan punggung Sifeng untuk menghentikan tubuh terbang Sifeng. Pada saat ini, peti mati putih di depan mereka tiba-tiba mengeluarkan arus dingin yang deras. Kali ini, ketika Sifeng dan Sifeng tiba di peti mati, mereka akhirnya melihatnya dengan jelas. Badai arus dingin yang dahsyat bertiup dari peti mati putih, dengan cepat dan dahsyat menyapu ke segala arah. Sial, peti mati ini. Jangan bilang orang yang terbaring di dalam berpura-pura mati. Melihat badai arus dingin yang dahsyat menyapu ke arah mereka, si Jin Suai mengutuk dalam hati. Dia segera melepaskan tangan kanannya dari punggung Sifeng dan mengedarkan energi internalnya untuk menahan arus dingin. Pada saat ini, Sifeng, yang masih di udara, menyalakan api merah darah di tubuhnya lagi untuk menahan arus dingin. Badai arus dingin kali ini berlangsung lebih lama dibandingkan dua kali sebelumnya. Energi internal kedua orang itu terkuras dengan cepat. Bahkan energi internal Sifeng telah dikonsumsi seperempatnya. Badai arus dingin berangsur-angsur berhenti, dan lapisan es tebal terbentuk di sekitar mereka. Melihat badai arus dingin menghilang, Sifeng dan Sifeng berhenti mengedarkan energi internal mereka. Pikiran Sifeng bergerak, dan nyala api berwarna merah darah menyapu dan membakar ke segala arah. Di bawah kekuatan api berwarna merah darah, es di ruang ini dengan cepat terbakar hingga menjadi ketiadaan. Sifeng kemudian mengendalikan api merah darah kembali ke tubuhnya. Saat ini, Si Jin Suai berkata, adiksi, sepertinya kita tidak bisa menembus batas. Jika kita terus seperti ini, cepat atau lambat arus dingin akan menghabiskan energi internal kita. Maka kita akan mendapat masalah. Setelah mendengar kata-kata Si Jin Suai, Sifeng memandang peti mati putih di depan mereka dengan enggan. Mereka sudah datang ke sini, tapi mereka belum membuka peti mati untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sifeng benar-benar tidak mau menyerah. Aku ingin kamu naik duluan. Aku akan coba lagi, kata Sifeng dengan enggan. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Si Jin Suai tanpa sadar melihat ke belakang, yang masih gelap. Kemudian dia melihat ke bawah tangga dan menuju lorong yang gelap gulita. Si Jin Suai berbalik dan berkata kepada Sifeng, Aku, aku akan pergi bersamamu. Meskipun Si Jin Suai telah melihat bahwa banyak dari roh-roh jahat itu telah dihancurkan oleh Sifeng, tidak dapat dihindari bahwa beberapa dari mereka telah lolos dari jaring. Si Jin Suai sekarang sudah terbiasa dengan roh jahat dan tidak merasa takut lagi. Namun, ketika roh jahat tiba-tiba muncul di hadapannya, Si Jin Suai merasa kemungkinan besar dia akan kehilangan ketenangannya. Akibat kehilangan ketenangannya adalah roh-roh jahat akan menyerap energi yang miliknya, mengambil tubuhnya, dan melahap jiwanya. Sifeng berjalan maju lagi. Di tangan kanannya, pedang berwarna merah darah yang telah berubah menjadi pola pedang bersinar, dan pedang haus darah muncul di tangannya. Adapun pedang bulan purnama, Sifeng telah menggunakan metode rahasia yang diberikan kepadanya oleh setan darah untuk mengubahnya menjadi pola pedang di punggung tangan kirinya. Pada saat ini, pedang bulan purnama juga muncul di tangan kiri Sifeng. Kali ini, Sifeng bermaksud menggunakan serangan terkuatnya untuk mencoba menembus batas ini. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di tubuh Sifeng. Eh, Si Jin Suai, yang berada di belakang Sifeng, tiba-tiba berteriak kaget. Dia melihat bola cahaya emas seukuran kepalan tangan keluar dari kepala Sifeng. Apa ini? Sifeng juga mengangkat kepalanya dan melihat bola cahaya emas yang muncul dan tergantung di atas kepalanya. Sumber Segala Sesuatu Segera, sumber segala sesuatu bergerak dan berubah menjadi cahaya kemasan. Seperti meteor emas yang mempesona, ia dengan cepat meluncur menuju ruang gelap di depan. Ketika sumber segala sesuatu mencapai ruang di mana Sifeng dikirim terbang, riak seperti gelombang muncul dalam kegelapan sekali lagi. Namun, sumber segala sesuatu sepertinya tidak memiliki niat untuk berhenti. Cahaya kemasan terus meluncur ke depan dengan cepat. Dengan retakan yang tajam, Sifeng melihat bahwa batas yang membuatnya terbang dua kali telah langsung dipatahkan oleh benda ini. Itu muncul lagi. Benda sialan ini, Sifeng melihat sumber segala sesuatu yang muncul sekali lagi. Kemudian, mengikuti lintasan sumber segala sesuatu, dia melihat sumber segala sesuatu saat ini sedang terbang menuju peti mati berwarna putih pucat. Segera setelah itu, Sifeng melihat bahwa ketika sumber segala sesuatu mendekat, peti mati putih pucat itu tiba-tiba tampak hidup. Ia juga bergerak dan melayang dari tanah. Kemudian, tiba-tiba ia terbang menuju sumber segala sesuatu yang terbang ke arahnya. Dua zat aneh, satu emas dan satu putih, tiba-tiba bertabrakan dengan suara keras. Ledakan, ledakan dahsyat bergema di kapal hantu itu. Fluktuasi hebat muncul di angkasa. Ledakan keras itu bergema dalam waktu yang lama. Seolah-olah sambaran petir tiba-tiba meledak di palka kapal. Seluruh kapal mulai bergetar hebat. Ledakan, segera setelah itu, sumber segala sesuatu dan peti mati itu sedikit terpisah dan kemudian saling bertabrakan lagi. Si Jin Suai menatap kosong pada tumbukan dua zat aneh, satu emas dan satu putih, seolah-olah mereka hidup. Meskipun tidak ada kekuatan kekerasan, semburan aura yang datang dari arah itu dan ledakan dahsyat membuat si Jin Suai merasa sangat ketakutan. Dia tidak ragu sedikitpun bahwa jika dia semakin dekat dengan kedua hal itu, bahkan jiwanya mungkin akan hancur. Ekspresi sangat terkejut muncul lagi di wajah si Jin Suai. Dia kemudian memandang si Feng. Dia dengan jelas melihat bola cahaya emas yang aneh dan kuat telah terbang keluar dari tubuh si Feng. Jika si Jin Suai sangat terkejut, si Feng beberapa kali lebih terkejut darinya. Si Jin Suai tidak tahu apa sumber segala sesuatu itu, tapi si Feng tahu bahwa itu adalah objek tingkat dewa yang dikabarkan menyimpan rahasia untuk menjadi dewa. Dan peti mati berwarna putih pucat yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui itu sebenarnya bisa bertabrakan dengan benda setingkat dewa, sumber segala sesuatu. Apa sebenarnya benda ini? Mungkinkah itu juga merupakan objek tingkat dewa? Benarkah ada mayat tergeletak di peti mati? Jika itu masalahnya, keberadaan seperti apa mayat di peti mati itu? Ia sebenarnya bisa menggunakan artefak tingkat dewa untuk menyimpan mayatnya. 487. Diam. Shen Aosin memandang putranya, yang sedang berlutut di udara seperti anjing liar di depan orang itu. Tidak peduli betapa dia mencintai putranya, mau tak mau dia ingin menghancurkan putranya yang tidak berguna itu sampai mati dengan tombaknya. Anak tidak berbakti. Aku tidak punya anak sepertimu. Shen Aosin sangat marah. Dia meraung lagi saat skypiercer di tangannya, yang dikelilingi oleh petir ungu, menembus ke arah langit. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit di atas kota Shen Hui. Tombak Shen Aosin sepertinya beresonansi dengan kilat langit dan bumi. Segera setelah itu, sambaran petir ungu tebal turun dari langit. Mereka berkerumun dan jatuh menuju area di mana Si Feng berada. Huff. Jadi, Anda tidak menginginkan anak Anda lagi? Baiklah, Ben Sao akan menggunakan kekuatanmu untuk mengakhiri anakmu yang tidak berguna. Si Feng berkata dengan santai sambil mengangkat kepalanya dan melihat sambaran petir ungu yang turun ke arahnya. Segera setelah itu, Si Feng mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala Shen Yuan. Shen Yuan mendengar kata-kata Shen Aosin dan Si Feng. Lalu, dia melihat Si Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih kepalanya sendiri. Shen Yuan berada di tangan Si Feng dan berteriak dengan panik, Ayah! Ayah! Selamatkan aku! Ayah! Selamatkan aku! Ayah! Dan saat ini, Shen Yuan sudah merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Tubuhnya telah dibuang oleh Si Feng. Dia berputar di udara, terbang menuju sambaran petir ungu pertama yang jatuh. Ah! Yuan, milik Yuan, tidak peduli seberapa besar Shen Aosin membenci putranya karena tidak memenuhi harapannya dan betapa marahnya dia sekarang. Ketika dia melihat putranya dilempar oleh orang itu ke arah sambaran petir ungu, hati Shen Aosin melembut. Dia memegang skypiercer di tangannya dan buru-buru menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk terbang menuju putranya di udara. Huff! Kaulah yang bilang kamu tidak menginginkan sampah itu. Sekarang kaulah yang ingin menyelamatkan sampah itu. Sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Melihat Shen Aosin terbang ke dalam kehampaan, Si Feng mendengus dingin. Cahaya abu-abu menyala di tangan kirinya, dan pedang bulan sabit muncul di tangannya. Jeliu memasukkan energi bawahnya ke dalam pedangnya. Dengan kilatan pedangnya, Si Feng mengayunkan pedangnya ke arah Shen Aosin. Huff! Pedang bulan Purnama berputar di udara, mengeluarkan suara seolah-olah membelah udara. Ini, kekuatan ini. Shen Aosin, yang sedang terbang menuju langit, segera merasakan pedang bulan Purnama, yang membawa kekuatan misterius, dengan cepat terbang ke arahnya. Seketika, perasaan bahaya yang tidak nyaman muncul di hati Shen Aosin, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Bang! Sky Pierser yang dikelilingi oleh petir ungu tiba-tiba jatuh dan bertabrakan dengan pedang bulan Purnama, menghasilkan suara yang tajam. Tapi segera setelah itu, ekspresi Shen Aosin berubah drastis. Shen Aosin bisa merasakan kekuatan yang kuat dan misterius datang dari tombak itu saat bertabrakan dengan pedang bulan Purnama. Di bawah kekuatan ini, tubuh Shen Aosin terlempar kembali tak terkendali. Tidak! Shen Aosin, yang terbang mundur, memasang ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Tubuhnya terbang mundur, yang berarti putranya akan. Shen Aosin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, dia melihat petir ungu yang dia turunkan telah menyambar putranya, Shen Yuan. Ah! Jeritan melengking datang dari kehampaan. Dalam sekejap mata, tubuh Shen Yuan ditelan oleh petir ungu tebal. Yuan, milik Yuan, Shen Aosin menjerit memilukan. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah menyaksikan putranya sendiri meninggal. Apalagi dia mati di bawah kekuasaannya sendiri. Tiba-tiba, seluruh tubuh Shen Aosin menjadi kasar, matilah. Ah! Kecil, aku akan membuatmu sangat menderita hingga kamu berharap kamu mati. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Ah! Shen Aosin meraung ke arah langit dengan Skypiercer di tangannya. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin dan matanya merah. Pada saat ini, penguasa kota Shen Hui yang tinggi dan perkasa seperti iblis gila. Ledakan, 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 ledakan. Dan, seolah merasakan emosi kekerasan Shen Aosin, petir ungu di langit bersinar lebih terang. Meskipun pedang bulan Purnama dan penusuk langit Shen Aosin telah menghempaskan Shen Aosin, kekuatan pedang bulan Purnama juga telah hilang karena serangan Shen Aosin. Ia dengan cepat terbang kembali ke sisi Sifeng dan ditangkap oleh tangan kiri Sifeng. Setelah menghancurkan tubuh Shen Yuan, petir ungu terus turun dengan cepat menuju Sifeng, Jin Mo, dan Macan Putih. Tampaknya ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Petir ungu tampaknya sangat kuat, tetapi kekuatannya hanya setingkat dengan yang mulia bela diri bintang enam. Itu unggul dalam kuantitas dan kepadatan. Di tangan kanan Sifeng, lampu merah darah menyala dan pedang haus darah muncul di tangan Sifeng. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya menunjuk ke arah langit yang dipenuhi petir yang dahsyat. Sifeng berteriak dengan suara rendah, Jeyu. Pedang pemecah langit. Segera, pedang putih besar muncul di langit di atas Sifeng, seolah-olah gunung putih berbentuk pedang muncul di atas Sifeng dan yang lainnya. Kemudian, ledakan, 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 sambaran petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menghantam pedang putih itu. Namun, pedang putih mengerikan itu seperti gunung yang tetap berdiri tegak bahkan setelah diterpa angin dan hujan. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran sama sekali. Ini, bagus, sangat kuat, Jin Mo, yang berada di belakang Sifeng, melihat sambaran petir dahsyat yang jatuh dari langit dan pedang putih besar dan berkata dengan linglung. Berada di bawah kekuasaan, dia yakin jika kekuatan itu menghantamnya, bahkan jika dia adalah pejuang realem martial grandmaster realem bintang sembilan, dia akan hancur berkeping-keping seperti Shen Yuan. Dia sangat kuat, pantas saja dia bisa memblokir serangan Shisiao. Pada saat ini, Shen Aosin, yang seperti binatang buas, telah terbang di depan Sifeng. Heavenly Halbert, yang dikelilingi oleh petir ungu, memiliki kekuatan penuh dari prajurit realem martial honorable bintang delapan. Tiba-tiba itu menyerang kepala Sifeng. Membunuh, melihat Shen Aosin menyerbu ke arahnya, Sifeng berteriak lagi. Kekuatan hantu Jeyu disuntikan ke dalam pedang bulan Purnama. Kemudian, pedang bulan Purnama di tangannya menebas ke arah tombak surgawi yang dikelilingi oleh sambaran petir. Potongan melanggar Jeyu. Sifeng berteriak. Pedang bulan Purnama bersinar dengan cahaya putih, lalu bertabrakan dengan tombak surgawi. Bang, kedua persenjataan mendalam bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan besar dan sekali lagi, suara yang tajam terdengar. Kali ini, Sifeng berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Adapun Shen Aosin, dia sekali lagi dikirim terbang oleh tebasan Sifeng. Saya, ini akan mengakhiri hidup lamamu. Melihat Shen Aosin, yang terlempar ke belakang, Sifeng berteriak lagi. Kekuatan hantu Jeyu disuntikan lagi ke dalam pedang bulan Purnama. 488. Ledakan. 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 Di langit malam laut timur, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Petir besar terus-menerus meledak di langit. Di permukaan laut yang tenang, gelombang besar tiba-tiba melonjak dan tsunami terus berlanjut. Saat ini, kapal dagang yang sudah terhindar dari kabut tebal juga diserang ombak besar dan terus-menerus terguncang hebat. Namun, ombak yang bergejolak di area kapal dagang tidak ada bandingannya dengan yang ada di depannya. Orang-orang di kapal dagang berdiri di geladak, bergoyang mengikuti kapal. Tetapi pada saat ini, masing-masing prajurit terkejut dan terkejut ketika mereka melihat ke depan. Kabut tebal telah menyebar, menampakkan kapal bobrok berwarna hitam pekat yang berukuran dua kali lipat kapal dagang mereka. Dan saat ini, laut tempat kapal hitam itu berada tampak sedang mendidih. Ia berputar dan berguling dengan keras, seolah dewa laut sedang marah. Gelombang besar dengan cepat menyapu segala arah. Orang-orang yang berada di kapal dagang tersebut melihat bahwa tempat di mana kapal hitam itu berada adalah tempat terjadinya gelombang, tempat asal mula tsunami. Ombak di permukaan laut tempat mereka berada berasal dari sana. Di sisi mereka, kapal dagang itu bergoyang keras di laut, dan kapal hantu bobrok yang hitam pekat itu bergetar lebih hebat lagi. Ia bergoyang dengan cepat ke atas dan ke bawah seiring dengan ombak besar. Tampak seperti perahu kayu di tengah badai, seolah-olah sewaktu-waktu akan terguling oleh ombak besar dan tenggelam di laut. Ledakan, 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 ledakan. Saat Guntur terus meledak di langit malam, kilat umu pekat terus menyambar, menyebabkan cuaca buruk di laut terlihat semakin buruk. Dan orang-orang di kapal dagang juga memperhatikan bahwa Guntur dan kilat sepertinya meledak di langit di atas kapal hantu tersebut. Laut yang semula tenang tiba-tiba berubah. Semua cuaca buruk sepertinya datang dari kapal hantu aneh ini. Di kompartemen tengah kapal hantu, sumber segala sesuatu dan peti mati putih pucat masih terus bertabrakan. Ruang angkasa terus berguncang dan beriak, dan suara keras yang dihasilkan oleh tabrakan mereka beresonansi dengan Guntur di langit di atas laut. Setiap kali mereka bertabrakan, selain suara ledakan di kapal Yuming, juga terdengar suara Guntur. Seolah-olah kekuatan tabrakan mereka telah membangkitkan kekuatan langit dan bumi. Hal ini menyebabkan tsunami dan gelombang besar melonjak. Kapal spektra juga ditabrak oleh mereka. Bang, dengan baik, dengan baik, dengan baik, pa, semburan suara retak dan meledak terdengar. Kapal itu dihancurkan terus-menerus, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Si Feng dan si Jinsui dipaksa mundur oleh kekuatan takasat mata saat tabrakan antara dua senjata tingkat dewa menjadi semakin ganas. Saat kapal spektra bergetar hebat, keduanya menjadi sangat tidak stabil. Dengan keras, si Jinsui kehilangan keseimbangan dan terbanting ke dinding di belakangnya oleh kekuatan tak terlihat. Ah, si Jinsui mengerang kesakitan. Si Feng terus mengayunkan tubuhnya dan mundur ke sisi si Jinsui. Dia melihat kedua benda di depannya dan berkata, ayo pergi. Jika terus seperti ini, kita mungkin benar-benar dalam bahaya. Saat si Feng berbicara, dia mengaktifkan pedang bulan Purnama di tangannya dan mengayunkannya ke atas. Bang, dengan baik, dengan baik, dengan baik, dengan baik. Di bawah pedang bulan Purnama, satu demi satu lubang besar muncul di atas kepala si Feng dan si Jinsui. Dengan baik, ayo pergi. Si Jinsui melihat ke lubang besar yang diledakkan si Feng dan segera mengangguk. Lalu dia dan si Feng pindah bersama. Keduanya dengan cepat terbang menuju lubang besar di atas dan melarikan diri dari kapal spektra. Bang, momok itu terus menghancurkan dan meledak. Ombak yang bergulung-gulung gila menyerbu ke dalam kapal spektra, seperti binatang buas, dan dengan ganas menyerang si Feng dan orang lain yang bergegas dari bawah. Merusak. Melihat aliran deras yang jatuh, si Feng berteriak dan melayangkan pukulan. Dengan kekuatan tinjunya, dia membuka jalur air di aliran deras yang runtuh. Kemudian, sosoknya terus membubung ke angkasa. Dengan keras, si Feng melesat keluar dari ombak yang bergolak hebat. Dia terbang keluar dari kapal hantu rusak yang tenggelam ke dalam ombak dan terus terbang langsung ke langit. Tidak lama setelah si Feng terbang, ledakan lain terdengar. Si Jin Suai juga terbang keluar dari kapal spektra dan dengan cepat datang ke sisi si Feng. Setelah terbang cukup jauh, mereka terus terbang mundur untuk menjaga jarak dari area gila ini. Tuan Muda. Itu Tuan Muda dan Adik Si. Mereka tidak mati. Mereka keluar dari kapal spektra hidup-hidup. Di kapal dagang, seseorang melihat si Jin Suai dan si Feng dan buru-buru berseru. Tuan Muda adalah pewaris gedung pedagang sejuta harta karun kita. Surga membantu orang baik. Sudah kubilang dia akan baik-baik saja. Si Feng dan si Jin Suai terbang kembali ke kehampaan di atas kapal dagang. Mereka berdiri dengan bangga dan melihat ke area kacau di kejauhan tempat mereka melarikan diri. Lalu si Jin Suai berkata, Adik Si, harta macam apa bola cahaya emas milikmu itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Dan peti mati ini, kedua harta karun ini sepertinya memiliki kehidupannya masing-masing. Mereka bahkan menarik kekuatan langit dan bumi dan membuat wilayah laut kacau balau. Saya kira senjata ilahi yang legendaris tidak lebih dari ini. Saya mendapatkannya secara kebetulan dalam salah satu petualangan saya. Saya tidak tahu apa sebenarnya itu, kata si Feng. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu si Jin Suai bahwa ini adalah sumber segala sesuatu yang telah menarik perhatian para ahli dari seluruh dunia. Jika tidak, jika si Jin Suai mengungkapkannya, itu pasti akan menarik perhatian para ahli dari seluruh dunia. Sumber segala sesuatu. Wah, kamu memiliki sesuatu yang jahat sebagai sumber segala sesuatu. Pada saat ini, api suci di tubuh si Feng berseru. Kali ini, mungkin karena peti mati itu, sumber segala sesuatu muncul secara langsung. Itu secara langsung dan sombong menghancurkan domain terikat, dan kemudian langsung menyerang peti mati. Itu tidak memenjarakan si Feng, juga tidak membuat api suci tertidur lelap. Saya tidak berharap Anda mengenali sumber segala sesuatu. Si Feng berkomunikasi dengan Saint Flame dengan kekuatan jiwanya. Huh, huh, sumber segala sesuatu. Biarpun aku berubah menjadi abu, aku tidak akan melupakannya. Bajingan itu memegang sumber segala sesuatu dan menyegelku dalam formasi penghancur surga Iblis S. Dia membuatku menderita siksaan karena kehilangan kebebasanku untuk waktu yang lama. Siksaan kesepian. Jika bukan karena sumber segala sesuatu yang sangat jahat ini, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan mati dalam pertempuran itu. Sumber segala sesuatu. Saat itu, aku bersumpah suatu hari nanti, aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Suara Saint Flame penuh kebencian saat dia berbicara tentang masa lalu dan sumber segala sesuatu. Apa, orang yang menyegelmu? Sumber segala sesuatu? Si Feng kaget saat mendengar kata-kata Saint Flame. 489. Si Feng tidak pernah mampu mengungkap rahasia sumber segala sesuatu, apalagi mengendalikannya. Namun, api suci telah memberitahunya bahwa alasan mengapa dia disegel dalam formasi hukuman surga Iblis S dan ditekan oleh Gunung Ro S Hidmat Surgawi di zaman kuno adalah karena ahli kuno itu telah mengalahkannya dengan sumber segala sesuatu. Ketika asal-usul segala sesuatu ada di tubuh si Feng, itu seperti patriark. Kapanpun ia ingin keluar, ia akan keluar untuk memamerkan kekuatannya, melakukan ini dan itu. Itu telah memodifikasi tubuh si Feng beberapa kali. Ketika dia tidak mau keluar, tidak peduli bagaimana si Feng memanggilnya, seolah-olah dia sudah mati. Namun, ahli kuno yang telah menekan Saint Flame mampu mengaktifkan sumber segala sesuatu, yang menyimpan rahasia untuk menjadi dewa. Ini tidak diragukan lagi merupakan petunjuk besar bagi si Feng. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang sumber segala sesuatu? Si Feng segera bertanya pada Saint Flame dengan kekuatan jiwanya. Hah, Saint Flame mendengus setelah mendengar kata-kata si Feng dan berkata dengan cepat, Apa? Apakah Anda ingin menggunakan sumber segala sesuatu untuk menghancurkan saya? Bagaimana mungkin, kamu dan aku adalah satu sekarang? Jika aku menghancurkanmu, bukankah aku juga akan menghancurkan diriku sendiri? Kata si Feng. Hah, Saint Flame mendengus dan berhenti berbicara dengan si Feng, terdiam. Rahasia apa yang dimiliki oleh sumber segala sesuatu? Bagaimana saya bisa mengendalikannya sepenuhnya? Si Feng bergumam, memikirkan saat-saat ketika dia dalam bahaya, Sumber segala sesuatu telah muncul dan dengan mudah menyelesaikan bahaya itu. Setelah melihat kekuatan sumber segala sesuatu, bagaimana mungkin si Feng tidak tergoda olehnya? Bagaimana mungkin dia tidak ingin mengendalikannya sepenuhnya? Namun, dia tidak berdaya menghadapi hal misterius ini. Ledakan, 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 ledakan. Di kawasan itu, suara ledakan terus terdengar, kilat menyambar, guntur menderu, dan gelombang besar serta tsunami terus melanda. Baca teks lengkapnya. Si Feng melihat bahwa kapal hantu, dibawah pemboman kekuatan dahsyat dan kehancuran gelombang besar dan tsunami, telah mencapai akhir. Itu pecah berkeping-keping dan tenggelam ke laut. Ledakan, 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 ledakan. Namun gelombang besar dan tsunami di laut serta guntur di langit malam tidak berhenti karena tenggelamnya kapal spektra. Di laut yang bergejolak, dua benda, satu emas dan satu lagi putih, masih saling membombardir. Gelombang suara yang kuat masih menyebar ke segala arah. Di kapal dagang, para penggarap masih menatap kaget saat menyaksikan ombak raksasa bergejolak dengan liar dan dua benda, satu emas dan satu putih, terus-menerus bertabrakan satu sama lain. Apa? Apa itu? Kekuatan yang sangat kuat. Yang putih itu? Kelihatannya seperti peti mati. Peti mati ini. Peti mati yang sangat kuat. Apa isi peti mati ini? Yang emas itu? Apa itu? Pada saat ini, kapal spektra ship berwarna emas dan putih. Di dasar laut timur, seolah-olah dua kekuatan dahsyat sedang bertabrakan di permukaan laut. Air laut di bawahnya juga terus mendidih, bergulung, dan bergulung. Bagian laut timur ini sudah kacau balau. Teriakan kacau terdengar dari dasar laut. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Pakar macam apa yang bertarung di laut timur kita? Seorang pria suku laut berkepala ikan merah, memegang trisula, bergoyang, di laut. Dia melihat ke laut dan berteriak ngeri. Umat manusia punya ahli yang luar biasa. Cepat? Cepat! Lapor pada raja. Seekor kepiting merah besar mengaum saat berenang melewati air laut yang kacau. Dengarkan perintahku, anak-anak klan Haiyue di laut Cina Timur, jangan bertindak gegabuh. Jangan meninggalkan dasar laut dan berenang ke permukaan, jangan sampai kamu menderita bencana kekuatan dahsyat itu. Teriakan nyaring dan bermartabat bergema di dasar laut yang kacau balau. Ya, ya pak. Ah, ya pak. Di tengah kekacauan di dasar laut, klan laut dengan cepat merespons. Di atas laut timur. Ledakan. Gemuruh yang bahkan lebih intens dan mengamuk dari sebelumnya meletus saat sumber segala sesuatu bertabrakan dengan peti mati putih dengan cara yang paling ganas. Ruang gelap muncul di titik tumbukan dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Ombak dan tsunami pun semakin menggila. Kekuatan isap yang kuat dihasilkan di dalam lubang hitam, dan air laut terus mengalir ke dalam lubang hitam. Ini adalah dua senjata ilahi yang kuat. Di bawah tabrakan hebat, ruang itu hancur dan lubang hitam muncul. Kapal, kapal kami, di kapal dagang, tiba-tiba terdengar seruan-seru. Di bawah daya isap yang kuat dari lubang gelap, kapal dagang itu terdorong tak terkendali menuju permukaan laut. Oh tidak, si Jinsuai, yang berada di dalam kehampaan, melihat pergerakan kapal dagang di bawah dan terkejut. Dia segera terbang ke bawah. Si Feng juga memperhatikan kapal dagang itu. Dia segera mengikuti si Jinsuai dan terbang menuju kapal dagang. Ha, si Jinsuai berhenti di haluan kapal dagang. Dengan raungan yang keras, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam kapal dagang itu dengan kedua telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan kapal dagang itu. Ah, tiba-tiba, si Jinsuai berteriak keras. Bukan saja dia tidak menghentikan kapal dagang itu, tetapi di bawah hisapan kuat dari ruang gelap, tubuhnya sendiri terbang tak terkendali menuju lubang gelap di belakangnya dengan kecepatan tinggi. Membantu, tolong aku, si Jinsuai, yang terbang tak terkendali, buru-buru berteriak minta tolong. Jika dia benar-benar memasuki lubang hitam, kemungkinan besar dia akan menjadi abu dalam turbulensi ruang angkasa. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba meraih kerah si Jinsuai. Itu adalah si Feng, yang bergegas dan membawa si Jinsuai ke atas. Segera, si Feng membawa si Jinsuai keluar dari jangkauan hisapan lubang hitam. Ha ha, ha ha, si Jinsuai, yang belum pulih dari keterkejutannya, masih terengah-engah. Segera, si Jinsuai tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menunduk dan melihat ke permukaan laut. Ia memandangi kapal dagang yang masih berlayar menuju lubang hitam. Tidak, si Jinsuai tiba-tiba berteriak keras. Sosoknya segera bergerak kembali, bersiap terbang ke bawah. Jangan bertindak gegabuh. Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih si Jinsuai, yang hendak turun, dan berteriak. Tetapi, ada banyak saudara dari gedung pedagang harta karun segudang kami di kapal, dan barang yang kami angkut kali ini. Barang kali ini sangat penting bagi gedung pedagang harta karun segudang kami. Si Jinsuai juga berteriak dengan cemas. Dia tidak tahu barang penting apa yang ada di kapal itu. Mereka harus diangkut dengan kapal dagang, bukan di cincin penyimpanan. Apakah kamu bodoh? Si Feng berkata kepada si Jinsuai, haluan kapal menghadap ke lubang hitam. Daya hisapnya paling kuat. Tubuhmu tidak bisa menahannya sama sekali. Anda pergi ke buritan kapal dan bekerja dengan bawahan Anda yang dapat menerobos udara untuk menarik kapal. Jika Anda benar-benar tidak bisa melakukannya, Anda masih bisa meninggalkan kapal dan melarikan diri. 490 Haluan kapal sedang menuju ke arah Dark Void. Semakin dekat mereka ke Dark Void, semakin kuat daya hisap dari Dark Void. Si Jinsuai menghadap haluan kapal dengan punggung menghadap Dark Void. Sebelum dia bisa menghentikan kapalnya, tubuhnya tersedot menuju ke kosongan gelap. Seperti yang Si Feng katakan, pilihan terbaik baginya sekarang adalah pergi ke buritan kapal dan menjauh sejauh mungkin dari Dark Void. Jika tidak ada jalan lain, dia bisa meninggalkan kapal dan melarikan diri. Sebenarnya, ini adalah alasan yang sangat sederhana. Hanya saja si Jinsuai dibutakan oleh kepanikan. Setelah mendengar perkataan Si Feng, si Jinsuai tidak ragu-ragu dan langsung terbang menuju buritan kapal. Segera setelah itu, teriakan keras si Jinsuai terdengar di langit malam, semuanya berkumpul di buritan kapal. Buru-buru. Si Feng tidak peduli dengan masalah si Jinsuai untuk saat ini. Matanya beralih saat pandangannya sekali lagi terfokus pada permukaan laut yang jauh. Sejak asal-usul segala sesuatu dan peti mati putih pucat bentrok dengan sengit, kedua artefak dewa telah terpisah. Mereka seperti dua pembangkit tenaga listrik yang saling memandang dari jauh. Saat kedua peralatan tingkat dewa berhenti, guntur di langit malam juga berhenti menderu dan kilat menghilang. Tsunami dan ombak yang dahsyat juga berangsur-angsur menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan langit berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Kabut-kabur muncul dari laut. Namun, kedua peralatan tingkat dewa itu belum bergerak sejak beberapa saat yang lalu dan saling memandang dari jauh. Tiba-tiba, peti mati berwarna putih pucat itu akhirnya bergerak. Itu berubah menjadi cahaya putih pucat dan terbang menuju dark void. Dalam sekejap mata, ia memasuki kekosongan gelap dan menghilang ke dalam kegelapan. Dan pada saat ini, lubang hitam besar di permukaan laut, mengikuti masuknya peti mati berwarna putih pucat, dengan cepat menyusut dan menutup ke arah tengah. Setelah peti mati berwarna putih pucat itu dipindahkan, sumber segala sesuatu masih tidak bergerak. Ia tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghentikan peti mati itu. Namun, pada saat ini, kekosongan gelap, bersama dengan peti mati berwarna putih pucat, menghilang sepenuhnya ke laut. Laut kembali tenang. Karena lenyapnya kekosongan gelap, kapal dagang-gedung pedagang seribu harta karun akhirnya terbebas dari daya isap yang kuat. Awalnya, dibawa upaya bersama dari orang-orang di gedung pedagang seribu harta karun, kapal itu masih berlayar menuju kekosongan gelap. Meski kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya, ia tetap berlayar tak terkendali. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kapal dagang itu akan tersedot ke dalam kekosongan gelap. Pada saat ini, akhirnya stabil. Tidak hanya kapal dagangnya yang stabil, bahkan permukaan laut pun menjadi tenang dan damai. Pada saat ini, sebelum Si Feng dapat bereaksi, sumber segala sesuatu yang berhenti di laut, sumber segala sesuatu telah berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melesat ke dadasi seperti meteor emas. Si Si Feng A. Tidak peduli seberapa keras Si Feng mencari di tubuhnya, dia tidak dapat menemukan jejak sumber segala sesuatu. Sumber segala sesuatu yang dikabarkan memiliki rahasia menjadi dewa, sumber segala sesuatu yang sama dengan tuan tua, sepertinya tiba-tiba menghilang. Si Feng sudah tahu tentang situasi sumber segala sesuatu. Adiksi. Saat ini, suara Si Jinsuai terdengar dari kapal dagang di bawah. Si Feng melihat ke bawah dan melihat Si Jinsuai dan sekelompok rajurit dari gedung pedagang seribu harta karun berdiri di buritan kapal dagang. Si Jinsuai kemudian menangkupkan tinjunya dan berterima kasih kepada Si Feng dengan tulus. Adiksi, terima kasih banyak. Si Jinsuai dengan tulus berterima kasih kepada Si Feng. Si Feng tidak hanya menyelamatkannya berkali-kali di kapal spektra, tapi juga baru saja. Jika bukan karena Si Feng, dia akan tersedot ke dalam kekosongan gelap. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi kapal dagangnya juga mungkin tidak akan selamat. Si Feng bergerak dan mendarat di antara para prajurit di dek kapal dagang. Dia mendarat di depan Si Jinsuai dan berkata, Kamu tidak harus bersikap sopan. Aku sudah berada di kapalmu selama beberapa hari terakhir dan berada di bawah pengawasanmu. Selain itu, menyelamatkanmu hanyalah masalah kenyamanan. Tidak butuh banyak usaha. Eh, Si Jinsuai mengeluarkan suara, uh. Pada awalnya, dia tidak terlalu memikirkan kata-kata Si Feng, tetapi setelah mendengarkannya, dia merasa itu aneh. Menyelamatkannya hanyalah masalah kenyamanan. Tidak perlu banyak usaha. Setelah laut kembali tenang, orang-orang di kapal dagang mulai menarik jangkar. Tak lama kemudian, kapal dagang itu mulai berlayar lagi di Laut Timur. Si Feng kembali ke ruangan yang telah disiapkan Si Jinsuai untuknya dan terus berkultivasi. Adapun gadis dengan penampilan bunga persik, mungkin dia takut dengan upaya Si Feng untuk mengaktifkan prasasti berwarna merah darah terakhir kali, atau mungkin ada alasan lain. Lagi pula, dia sudah lama tidak muncul di kapal dagang. Siapa gadis ini? Dari mana asalnya? Apa yang dia kembangkan? Tidak ada yang tahu. Laut Timur, kapal dagang. Semuanya kembali ke ketenangan semula. Ada juga asal-muasal kapal spektra. Dengan tenggelamnya kapal spektra dan peti mati tingkat dewa memasuki dark void, kapal spektra menjadi misteri sekali lagi. Malam, Kerajaan Kabut Langit, Kota Kekaisaran Kabut Langit, Istana Kerajaan. Tiba-tiba, seruan nyaring terdengar di Istana Kerajaan Kota Kekaisaran Kabut Langit, seolah-olah langit akan runtuh. Tidak baik, Putri Linglong hilang. Putri Linglong hilang. Beritahu yang mulia secepatnya. Beritahu yang mulia secepatnya. Cepat, cepat. Kita harus mengirim lebih banyak orang untuk mencarinya. Tutup semua pintu keluar dari Istana Kerajaan, derbang kota Kerajaan Kabut Langit, dan ruang hampa. Kita harus menemukan Putri Linglong. Seluruh Istana Kerajaan mengalami kekacauan. Berantakan, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Putri mereka, Putri Linglong, telah melarikan diri dari pernikahannya. Setengah bulan kemudian, salah satu dari tiga kerajaan besar di wilayah timur, Kekaisaran Kabut Langit, mendirikan sebuah arena dan mengundang semua ahli di dunia ke kompetisi seni bela diri untuk mencari pasangan. Karakter utama dari kompetisi ini adalah kecantikan legendaris Tiongkok, Putri Linglong. Namun, Putri Linglong hilang. Di Laut Timur, kapal dagang rumah pedagang seribu harta karun akhirnya memasuki perairan Kerajaan Kabut Langit dan memasuki pelabuhan Kerajaan Kabut Langit setelah tiga bulan berlayar. Dengan sangat cepat, rumah dagang itu berlabuh di pelabuhan Sky Mist Empire. Dalam tiga bulan terakhir, Si Feng telah berkultivasi. Pada bulan kedua, budidayanya telah memasuki alam kehormatan bela diri bintang lima. Sejak saat itu hingga sekarang, Si Feng telah berkultivasi. Namun, setelah memasuki alam kehormatan bela diri bintang lima, energi yang dibutuhkan Si Feng untuk maju telah meningkat beberapa kali lipat. Dalam dua bulan berikutnya, energi dalam dantiannya hanya mengumpulkan sekitar seperempat energi yang dibutuhkan untuk maju ke alam kehormatan bela diri bintang enam. Jalan seni bela diri itu panjang dan semakin jauh melangkah, akan semakin sulit. Terima kasih telah menonton!